Kalau disini mulai dari M ya, berarti M pangkat min 1, kita lihat yang E, M pangkat min 1, L pangkat 3, T min 2, jadi isinya adalah yang Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami Hari ini, kita akan mengerjakan soal SNBT tahun 2023, yang kemungkinan akan muncul kembali di SNBT tahun 2024 Sebelum kita mulai, aku akan menjelaskan aturannya terlebih dahulu setiap satu pertanyaan Kalian akan diberikan waktu 60 detik Manfaatkanlah waktu tersebut untuk memilih jawaban yang paling tepat Tanpa membuang waktu lagi, mari kita langsung ke pertanyaan pertama Terima kasih telah menonton 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 Halo adik-adik, bertemu lagi bersama saya Izar, kita coba kerjakan soal berikut Oke, disini ada besaran terdiri dari besaran skalar dan besaran vektor Oke, keduanya diwedakan berdasarkan memiliki arah atau tidak Nah, disini ada besaran skalar, itu adalah besaran yang tidak memiliki arah ya Sedangkan besaran vektor itu memiliki arah, namun keduanya memiliki nilai Nah, besaran-besaran yang termasuk besaran skalar adalah Oke, berarti kita tinggal cari besaran yang tidak mempunyai arah ya Oke, coba kalau kita buat daftar tabel, disini ada skalar sama vektor gitu ya Kita coba ada apa aja sih dari opsi yang disajikannya Yang pertama A, muatan listrik dan gaya elektrostatis Nah, muatan listrik itu termasuk ke skalar ya Kenapa? Karena muatan itu dia hanya sebesar nilai aja Memang dia punya tanda positif dan negatif, tapi itu cuma untuk menentukan jenis ya Tidak untuk menentukan arah Oke, yang kedua gaya elektrostatis ya, gaya, gaya itu vektor Karena dia punya arah, kayak kita nggak dorong ke depan, narik ke belakang dan seterusnya Itu ada arahnya ya, vektor, berarti maksudnya itu gaya ya Gaya Terus, medan listrik, medan listrik itu adalah daerah di sekitar muatan Nah, medan listrik itu memiliki arah Arahnya ke gimana? Dia itu keluar dari muatan positif, masuk ke muatan negatif Jadi tergantung letaknya, misal muatan positif disini, negatif disini, arah medannya akan ke sebelah sini Tapi kalau positifnya di atas, misal negatif di bawah, medannya akan ke bawah Kayak gitu, jadi dia punya namanya arah Oke, jadi medan listrik termasuk ke vektor ya Terus, gaya elektrostatis sudah Yang C, muatan listrik dan potensial Nah, potensial itu hanya kutub-kutub atau potensial kelistrikan suatu benda gitu ya Nah, potensial listrik itu termasuk ke besaran skalar Karena dia tidak punya arah ya, potensial listrik disini ya Oke, terus Gaya elektrostatis dan potensial listrik sudah Yang E, gaya elektrostatis dan energi potensial Nah, energi, energi itu kan tidak punya arah ya Nah, jadi energi masuk ke skalar Maka jawaban yang benar yang kedua-duanya skalar Yaitu, ada muatan listrik dan potensial listrik Opsi yang C ya Oke, ingat adik-adik Belajar saja tidak cukup Sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gaya tarik menarik antara dua benda yang masanya M1 dan M2 Dan terpisah sejauh R dapat dinyatakan dengan F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat Dengan G adalah suatu konstanta Maka dimensi G adalah Oke, jadi disini yang ditanyain dimensinya itu masuk ke bab tentang besaran dan satuan ya Oke, besaran dan satuan itu biasanya besarannya itu ada dua ya Jadi besaran poko dan besaran turunan Nah, kalau mengerjakan dimensi berarti kita masuk ke yang namanya besaran poko Nah, biasanya yang keluar itu ada beberapa besaran poko Tapi yang sering keluar itu yang pertama adalah panjang Gitu ya, panjang Nah, ini biasanya kan satuannya meter ya Nah, meter Satuan SI-nya Mempunyai dimensi L Gitu ya Oke, selanjutnya ada masa Masa itu dimensinya Atau satuannya dulu kilogram Dimensinya adalah M Dan yang ketiga yang sering keluar yaitu waktu Yaitu second pasti satuannya Nah, dimensinya yaitu T Oke, kalau mengerjakan ini Apa sih tipe seperti ini Kita lihat Untung disini diketahui bahwa Rumus dari G itu sebenarnya kita sudah dapat gitu ya Karena untuk mengerjakan dimensi kita harus tahu dulu Rumusnya seperti apa Atau satuannya seperti apa gitu ya Oke, berarti kalau misalkan kita lihat Kita bisa dapat satuan dari G Menggunakan persamaan Oke, kakak tulis dulu ya disini F sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat Berarti kita kalau mau mencari G Itu sama dengan F kali R kuadrat per M1 kali M2 Nah, untuk mengerjakan dimensi Kita harus tahu satuannya Satuan dari F Atau F juga besaran turunan Maaf, besaran turunan Yang dimana punya rumus Masih ingat hukum 2 Newton F sama dengan M kali A Iya, betul Jadi disini F itu sama dengan M kali A Berarti M itu masa Satuannya kilogram Dan A itu adalah percepatan Satuannya meter per sekon kuadrat Serta R R itu jarak Berarti satuannya meter Punya Satuannya disini berarti meter ya Oke, kita belum ke dimensi Per M disini M1 M2 itu adalah masa Nah, hati-hati ya M disini adalah masanya Yaitu satuannya kilogram Kali kilogram berarti kilogram kuadrat Oke, berarti ini ada yang bisa kita coret kilogramnya Ini KG-nya di bawah Nah, hati-hati M dengan M kuadrat Jadi M pangkat 3 ya Oke, berarti G itu sama dengan M pangkat 3 Per S pangkat 2 dikali kilogram Nah, kalau udah tahu bahwa ini itu satuannya Kita masuk ke yang namanya dimensinya Jadi dimensi dari konstanta ini adalah M M disini berarti meter Nah, punya dimensi yaitu L ya L-nya pangkat 3 per S itu sekon Berarti T pangkat 2 Dan kilogram itu M pangkat 1 Atau kalau mau dinikan adalah L pangkat 3 L pangkat 3 T-2 Dan M-1 Nah, ini adalah dimensinya Kita cek ya Disini yang benar yang mana Oke, kalau disini mulai dari M ya Berarti M pangkat 1 Kita lihat yang E M pangkat 1 L pangkat 3 T-2 Jadi, isinya adalah yang E Ya, seperti itu ya Jadi kalian harus banyak latihan Review lagi materi tentang besaran dan Satuan dan pengukuran Itu meskipun mudah Kalian harus tetap latihannya Sekian pembahasan dari kakak Ingat belajar saja Tidak cukup Jika kamu ingin melihat lebih banyak konten edukatif Dan seru seperti ini Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Tetap semangat belajar Dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri Terima kasih Terima kasih.